welcome back to my channel tiada akhlak sekarang saya akan membuat racikan untuk menyembuhkan penyakit yang sering kita alami sehari-harinya saya akan tunjukkan satu per satu ini ada kolong putih saya pakai 4 siung satu kecil dan saya menggunakan kunyit sedikit dan saya menggunakan bawang merah 4 putih saya menggunakan cabai merah ada 11 biji dan juga ada terong ada kentang saya akan tambahkan tahu 4 putih nantinya saya juga daun bawang dan daun sop daun seledri ini daun seledri dan daun sop nanti saya akan tambahkan dan saya menggunakan ini biar cepat menghaluskan bumbunya pakai ini dan juga saya pakai ini biasanya orang ada yang pakai yang besar yang macam piring itu itu pakai ini kalau ini kan ditumpuk-tumpuk seperti ini macam itulah dan ini saya akan tambahkan ramuan lagi saya akan tambahkan ini kemiring dan saya tambahkan juga lada nah sekarang ramuannya sudah aku siapkan dan ini ada daun bawang seledri ada terong juga ada kentang ada disini nah ini bumbu ramuannya nah ini ramuan yang ujarah pada saya pakai serai taruh serai satu batang nah sekarang saya mau mematangkan ramuan ini di wajan ini dan ini airnya aku lagi panaskan jadi ini belum panas ya saya akan mengoreng bumbu ini dulu nah sekarang bumbunya sudah aku masukin ke dalam minyak minyak yang panas ya kalau masukin ya l nervous biar 合unya langsung menggoda dem salam dan saya viga lembar biar wangi ya nanti kalau enggak ada dem salamnya kurang kurang wangi jininya ramuannya nanti enggak musyarak kalau ada serainya kan tambah mujarab tambah daun salam itu kan tambahkan daun jeruk juga satu lembab sekarang kita masukkan daun bawangnya kita sudah masukkan daun bawang kita aduk-aduk lagi ini ya hmm baunya wangi betul nah sekarang kita masukkan daging yang sudah kita rebus tadi nah kita masukkan dagingnya ini rebusnya jangan matang-matang ya nanti rasa dagingnya karena kalau dagingnya kalau direbus air selama 10 menit nanti kan gaunya dagingnya itu terbuang kan sayang kita masukkan air yang sudah mendidih tadi biar cepat nah warnanya sudah mulai menggoda nah ini pasti mujarab sekali ini pokoknya halo sekarang saya mau memasukkan terong dan kentangnya oke kalau ini sangat-sangat mujarab ya guys kita tambahkan air lagi kita tambahkan air lagi kita tambahkan air lagi nah kita tambahkan garamnya tadi saya sudah paruh garam nah jangan asin-asin nanti darah tinggi bahaya nanti kalau darah tinggi kita masukkan penyedap rasa Oke kita tunggu sampai mendidih lagi Kalau sudah mendidih kita taruh santan Kalau semuanya sudah mendidih seperti ini Kita taruh Kita masukkan santannya ya Kita aduk-aduk Rata Tadi kan belum diberi gula Saya taruh gula 1 sendok makan Tentu lagi sedikit Dan begini hasilnya Jadi inilah Obat penyakit Yang sering kita alami sehari-hari Kalau Anda mengonsumsi obat seperti ini Jadi penyakit kita akan sembuh semula Kita akan sehat Kita bisa bekerja lagi Kita bisa Yang dulunya penyakitnya kampuh Sekiranya kakinya gemetar Tidak boleh jalan Kalau sudah makan Obat seperti ini Nantinya boleh jalan lagi Seperti itu ya Ini belum saya taruh Ini taruh Daun shop Nah Taruh daun shopnya Adu-aduk Lepas ini Sesudah ini kita matikan komponnya Apinya matikan Sekian dulu Video dari saya Selamat mencoba Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam